Intro Halo, selamat siang ketemu lagi sama Ser Doni disini kita akan belajar tentang seni budaya, terkhusus untuk seni musik, yaitu kita akan belajar tentang teknik vokal tetapi kita akan belajar lebih spesifiknya lagi di bagian pemanasan vokal nah, banyak yang mengistilahkan penyanyi itu penyanyi adalah atlet suara, atlet penyanyi ya, saya setuju tapi yang namanya atlet pasti perlu namanya pemanasan layaknya olahraga, bernyanyi juga seperti olahraga, jadi kita memerlukan pemanasan, nah sekarang kita akan belajar pemanasan vokal, jadi dalam bernyanyi sangat penting namanya pemanasan, agar suara juga tidak mengalami cedera jadi ada beberapa langkah yang akan kita bahas sekarang, yang pertama yang pertama itu peregangan badan nah, peregangan badan namanya bernyanyi juga kita kan posisinya berdiri kita harus meregangkan badan dulu pinggang, tangan, leher semua, kalau merasa kaku ya kita regangkan dulu agar kita dapat relaxnya dulu nah, kalau dengan relax kita juga bernyanyi dengan baik terus yang kedua kita berlatih pernafasan pernafasan ini ada tiga yang pertama pernafasan dada pernafasan perut dan pernafasan diafragma kita akan coba semuanya nah, pernafasan dada pada saat kita narik nafas nanti dada kita akan mengembang dan kita waktu kita mengembuskan nafas dada kita akan mengecil dan perut kembali normal nah, kita akan coba lakukan sama-sama kita lakukan ya hitungan ketiga tarik nafas satu, dua, tiga hembuskan sekali lagi tarik hembuskan nah, disini bisa kita lihat rongga dada kita akan mengembang naik sedangkan perut kita akan mengecil nah, itu yang namanya pernafasan dada nah, pernafasan ini baik untuk pemula tetapi banyak kekurangannya nanti kita akan bahas di akhir terus yang kedua pernafasan perut sama seperti pernafasan dada tapi ketika kita menaik nafas perut kita akan mengembang dada kita akan seperti biasa saja tidak ada aktivitas tidak mengembang tidak naik begitu juga tidak mengecil kita coba lakukan sama-sama hitungan ketiga tarik nafas satu, dua, tiga tarik hembuskan sekali lagi ya triknya tarik nafas tempatkan udaranya di perut bagian bawah sekali lagi satu, dua, tiga tarik tahan hembuskan jadi perutnya mengembang ya terus yang terakhir penafasan diafragma nah bagi kalian yang belum tahu posisi diafragma posisi itu bisa kita kita cari dengan cara satu pegang antara dada dan perutnya masing-masing setelah itu kalian seperti orang batuk nah ada semacam otot yang berkontraksi di situ nah itulah posisi diafragma kita nah posisi diafragma ini baik dalam bernyanyi karena kenapa? karena dia berbentuk otot yang bisa mengeluarkan nafas dengan banyak dan menahan nafas nah sekarang kita coba pegang semua pinggangnya masing-masing bukan pinggang ya antara perut dan dadanya di tengah-tengahnya nah sekarang coba seperti orang batuk nah di situ bagaimana kita melatihnya? bisa banyak cara contohnya kita ambil satu seperti nafas anjing nah biar kenapa seperti itu agar otot diafragma kita terlatih sehingga vokal kita juga semakin baik ya kita coba nafas anjing itu seperti ini seperti itu lakukan kurang lebih 2 menit istirahat 1 menit lakukan lagi 2 menit maka akan terlatih tapi mungkin bagi kalian yang pertama mungkin akan merasa sangat nyeri kita coba ya kita coba 10 hitungan pegang masing-masing ya 1,2,3 selesai nah kita ambil 10 detik dulu ya jadi jangan terlalu banyak dulu takutnya nanti ada cedera jadi boleh dilakukan setiap hari tapi dengan waktu yang disesuaikan nah itu pernafasan berikutnya yang ketiga tentang kita melatih otot mulut dan lidah ada 2 caranya yang pertama tang tril tang itu lidah berarti lidah yang digetarkan contoh nah ambil nada seperti itu ya terus kita kita getarkan lidah dengan nada yang sama nah lakukan sekitar 1-2 menit sehingga lidah kita terasa lentur nanti saat bernyanyi begitu juga dengan lip trill lip trill itu bibir jadi getarkan bibir selama 1 menit dengan nada yang sama lakukan 1 menit 2 menit sehingga kita juga merasakan mulut kita bibir kita lidah kita akan tertentur bernyanyi pun semakin enak terus yang ketiga ini belum masuk bagian bernyanyi kita hanya semacam bergumam atau istilahnya itu humming hum misalnya kita ambil nada seperti ini naik lagi nah lakukan sampai sebagaimana tingginya suara kalian begitu juga turun sampai mana suara kalian bisa serendahnya nah itu sangat penting kenapa? karena sebelum kita melakukan bernyanyi itu ya perlu dilatih dulu pita suara kita dengan nada-nada yang mudah dikeluarkan contohnya dengan humming humming itu teknik bernyanyi yang paling mudah semua orang pasti bisa nah berikutnya yang terakhir baru kita berlatih solmisasinya solmisasi kita melatih mendengar contohnya seperti ini dikasih kombinasi nada-nada ya humming 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 gitu contoh lagi humming 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 gitu ya nah itu melatih kuping kita sehingga kuping kita terlatih dengan nada-nada bernyanyi tidak fals sehingga kita juga bernyanyi santai bisa mendengarkan musik bisa mendengarkan suara kita masing-masing nah silahkan diulangi ulangi 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 semua kegiatan itu sehingga kita juga dapat sebelum bernyanyi kita bernafas kita berlatih kita pemanasan dengan baik ya itu aja langkah-langkah pemanasan semoga kalian bisa terapkan di aktivitas kalian sehari-hari sehingga kalian juga bisa jadi penyanyi yang baik sekian dari Serdoni kita ketemu lagi di lain kesempatan selamat menikmati terima kasih